Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ancam pecat bawahan jika tak bantu danai pencalonan di Pilgub 2024. KPK menetapkan Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Selain Rohidin, KPK juga mengamankan dua tersangka lainnya, yakni ADC Gubernur Bengkulu Efriansyah dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi perkara kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 7 miliar rupiah. Ia mengatakan, pada Juli 2024, Rohidin Mersyah menyampaikan dia membutuhkan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar bulan September-Oktober 2024, tersangka Isnan Fajri mengumpulkan seluruh Ketua Organisasi Perangkat Daerah, OPD, dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan itu, Isnan Fajri memberikan arahan OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Bengkulu untuk mendukung program Rohidin yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Sesuai arahan itu, Syafriandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Rohidin Mersyah melalui Efriansyah dengan maksud agar Syafriandi tidak dinonjopkan sebagai Kepala Dinas. Selain Syafriandi, Tejo Suroso, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu juga mengumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah yang berasal dari potongan anggaran HTK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Selatan, Saidirman juga mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar rupiah. Kata Alex, Saidirman juga diminta Rohidin untuk mencairkan honor PTT, Pegawai Tidak Tetap, dan GTT, Guru Tidak Tetap, seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta rupiah, ungkapnya. Wakil Ketua KPK itu menambahkan, pada Oktober 2024, Ferry Ernest Parera, yang merupakan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesera Provinsi Bengkulu menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satuan kerja di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin melalui Efriansyah, sejumlah 1,405,750,000 rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 Huruf E dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017, Pasal 55 KUHP.